KEMACETAN LALU LISTAS Yang kerap menjadi masalah utama bagi kota-kota besar di Indonesia Tidak terkecuali kemacetan di daerah Banyumas Tempatnya di Simpang Patik Raja yang menjadi langganan kemacetan Pada hari biasa volume kendaraan sudah tampak memadati daerah ini Terutama pada saat hari Senin saat semua berangkat ke kantor di kota Purwokerto Dari arah Wangon menuju Purwokerto volume kendaraan tampak semakin meluap Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan-jalan besar Tetapi juga terjadi di jalan menuju ke Kecamatan Kebasan Kemacetan kali ini disertai dengan kendaraan yang tidak sabar dalam mengantri Dan terkadang terdapat kecelakaan lalu lintas Ini berdampak pada kemacetan yang terjadi semakin parah Dari arah Patik Raja Banyumas menuju kota Purwokerto Halo teman-teman, perkenalkan saya Karis Alpana Wulutin Saya disini bersama dengan tim dari Prodi Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2018 Halo teman-teman, nama saya Kalibagus Ariana Saya dari Prodi Administrasi Publik 2018 Halo teman-teman, nama saya Willy Satria Purnama Saya dari Prodi Administrasi Publik 2018 Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu advokasi kebijakan Nah, kebijakan yang akan kami bahas pada kali ini adalah dalam konteks kebijakan publik Yaitu sebuah kebijakan atau produk dari pemerintah, peraturan pemerintah Yang ditujukan untuk mengatur publik atau masyarakat umum Ya baik, sangat banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan arti dari kebijakan publik Namun, setidaknya kebijakan publik itu diartikan sebagai tindakan atau kegiatan pemerintah Untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan dan masalah publik Tujuan dari kebijakan publik ini antara lain yaitu Satu, merespon aspirasi dari masyarakat berupa kepentingan-kepentingan publik Nah, yang kedua, dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat Sehingga nantinya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang dicita-citakan Seperti misalnya dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat kepada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea yang kedua Kebijakan publik ini menjadi komponen paling penting dalam penjelenggaraan pemerintahan Karena kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara Dalam arti lain, pencapaian tujuan negara dilakukan salah satunya oleh kebijakan publik Melalui kebijakan publik ialah, masyarakat dapat terkelola dengan baik Sehingga dapat dilakukan sebagai negara yang unggul Karena dapat membawa masyarakat kepada kondisi yang dicita-citakan Sebagai mana yang dikatakan Rian Nugroho bahwa negara yang unggul akan ditopang dengan kebijakan yang unggul Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan publik merupakan suatu proses atau pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan sebuah permasalahan publik Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa advokasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas yang terdapat dalam salah satu tahapan kebijakan publik Yaitu pada tahap agenda setting Sebagai mana yang dikatakan oleh Budi Wernarno mengenai kebijakan publik dilihat dari prosesnya terdiri dari lima tahapan Yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, kemudian adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan Maka, dapat diketahui bahwa advokasi kebijakan merupakan aktivitas yang terjadi pada proses agenda setting Di mana terjadi pencarian berbagai masalah untuk selanjutnya diformulasikan kebijakannya Advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui kegiatan dan birokrasi, serta sosialisasi dan mobilisasi masyarakat Sakit dari advokasi kebijakan tentunya adalah para pembuat kebijakan Advokasi kebijakan ini dilakukan dengan cara membangun jaringan dan opini publik terkait sebuah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Untuk nantinya dapat diselesaikan dan dibuatkan agenda kebijakannya Harapan dari adanya advokasi kebijakan ini nantinya akan memunculkan dukungan, keterlibatan, dan gerak masyarakat untuk bersama-sama mempengaruhi para pembuat kebijakan Tentunya dengan mendasarkan kepada permasalahan publik tersebut Dari penjelasan singkat tersebut dapat kita simpulkan bahwa advokasi kebijakan berangkat dari sebuah masalah publik Artinya proses advokasi kebijakan didasarkan pada berbagai permasalahan publik yang terjadi dalam masyarakat Masalah adalah sebuah gap antara harapan dengan kenyataan Sedangkan masalah publik adalah masalah yang menyangkut dengan publik atau masyarakat Yakni mencakup hajat orang banyak Sementara masalah itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua Yaitu masalah laten dan masalah manifest Masalah laten merupakan jenis masalah yang tersembunyi Artinya diperlukan pendekatan yang lebih mendalam agar dapat melihat jenis masalah ini Sedangkan masalah manifest merupakan jenis masalah yang nampak Artinya masalah ini mudah dikenali tanpa harus melakukan pendekatan yang mendalam Sebagai contoh masalah publik di Indonesia secara umum adalah kemacetan Kemacetan hampir terjadi di setiap kota besar di Indonesia Misalnya kota besar di Indonesia yang sering terjadi kemacetan adalah Jakarta Bekasi, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, dan masih banyak lagi yang lainnya Kemudian adanya kemacetan ini berdampak pada masalah lainnya Bagi masalah masing-masing individu, masyarakat Karena susahnya mobilitas atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan mobilisasi Susahnya sehingga berdampak kepada waktu, kondisi kesehatan, ekonomi, emosional, dan sebagainya Masalah publik berupa kemacetan juga terjadi di sejumlah titik di Banyumas Salah satunya itu di titik persimpangan Patik Raja Yaitu ada jalur nasional dari sebelah barat Di Jakarta, Wangon, dan Rawalo, Notok Kemudian dari utara yaitu dari jalan provinsi Dari Purokerto, jalan kabupaten atau kota Yang dari timur adalah dari Banyumas, jalan provinsi juga Semakin kompleks kemacetan di situ ditambahkan dengan adanya pasar rakyat di titik tersebut Dan juga arah masuk menuju ke kecamatan Kebasen Nah, kondisi inilah yang menjadikan titik di persimpangan Patik Raja Pasar Patik Raja ini menjadi kondisi yang rawan sekali kemacetan Sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan terhadap permasalahan ini Dari permasalahan publik, berupa kemacetan ini berdampak pada berbagai masalah individu bagi masyarakat Kami melakukan peninjauan lapangan untuk dapat mengetahui keresahan masyarakat mengenai kasus kemacetan di persimpangan Patik Raja ini Ya, kami telah melakukan pencarian data ke lokasi pasar Patik Raja Di mana terjadinya titik kemacetan di daerah tersebut Kami sudah mewawancarai beberapa orang Antara lain pedagang, kemudian pembeli, kemudian ada juru parkir Kami sudah menemukan peninjauan lapangan untuk dapat mengetahui kesehatan masyarakat Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang kemacetan di sini Apa kemacetan di sini memang sering terjadi di waktu pagi hari atau bagaimana Pak? Kemacetan di sini ya sering terjadi baik pagi maupun siang hari pun macet Apalagi kalau waktu-waktu hari minggu, prei itu macet sekali Dikarenakan mungkin dari pengguna jalan yang sangat banyak Nah terus apakah Bapak merasa resah dengan adanya kemacetan di sini Pak? Tidak, kalau sering ada pemuda-pemuda di sini yang suka membantu melancarkan jalan Di sini sangat-sangat membantu itu Seperti itu tadi ya Tapi dari Bapak sendiri sebagai tukang pecak di sini adanya keramaian dari pengguna jalan Banyak truk-truk besar lewat sini bagaimana Pak? Bapak merasa istilahnya kenyamanannya sendiri terganggu begitu Pak? Ya karena majetnya itu Sehingga yang jelas ya cukup Jadi untuk pengguna jalan ya Jadi harapan dari Bapak untuk kemacetan di sini semoga bagaimana Pak? Ya semoga bisa teratasi Biar kenyamanan warga di sini juga lebih nyaman begitu ya Pak? Ya Beraktivitas begitu Jadi mungkin sudah ada upaya atau aktivitas di sini untuk bisa mempengaruhi para pemerintah begitu Pak? Untuk membuat suatu aturan begitu Pak? Ya Setahu Bapak bagaimana? Setahu saya ya enggak ada yang Sebelumnya sama ibu siapa nanggit? Bu Alfiatun Ibu Alfiatun Pertama istilahnya sebagai pembeli di pasar ini Ibu merasa resah enggak sih dengan masalah yang sering terjadi di sini Yaitu kemacetan itu Bu? Iya kalau jalan itu suka Temped-tempedan Suka itu Saya susah kalau jalan itu pakai sepeda Selalu minggir terus Harus ngalah sama kendaraan yang besar-besar Iya yang besar-besar ya gitu Saya suka itu takut kalau tengah-tengah itu saya Itu banyak itu yang di tengah jalan juga ada anjing Suka takut Iya ibu Jadi ibu merasa ya istilahnya kenyamanannya terganggu dengan orang-orang Iya ini materpoternya gede-gede Saya suka minggir sekali Suka di lanyi itu yang putih itu jalannya Suka dipepedin sama mobil Bahaya juga ibu Iya lah Ibu pernah ini enggak bu Misal kayak Kejadian sesuatu yang kurang enak gitu Mungkin Iya dia itu ppd sama mobil bis atau apa Ya takut Saya langsung minggir sekali itulah Enggak nyaman Terus keselakaannya Kalau pagi lagi gremis lagi nyusik Ada orang keselakaan Sering juga ibu Ini kakinya sampe patah di depan saya itu rumahnya Sering bu Di sini juga bu Di situ ketunggeran 2 SD itu Maksudnya ibu disini itu Iya Kenapa Apa ya Sudah pernah menceritakan kelukesah ini Belum pernah Sama masyarakat Sama pemerintah Enggak 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 sama sekali Tapi ibu kepingin Saya hanya jalan keramein Hitung ibu Iya Sepi aja Ya nyaman juga beli disini ibu Ya nyaman Saya kok Ibu mengganggu waktunya Kami dari Wonsud Ini mau Istilahnya mencari data Tentang Kemacetan disini Sebelumnya dengan ibu siapa Ibu Harni Ibu Harni Iya Masalah Yang sudah kita rasakan bersama Yaitu kemacetan Bagaimana tanggapan ibu Tentang kemacetan disini Ya kalau biasa ya Jangan terlalu macet Terlalu macet banget Ipatek Raja ini loh mas Iya Berarti Ibu dengan adanya kemacetan disini Ibu cukup merasa Rasa-rasa apa bagaimana Iya kayak Rasa sedikit lah Kurang nyaman Kurang nyaman Iya kurang nyaman Jadi Was-was gitu juga Iya was-was Harus ekstra berhati-hati Nanti ada hal-hal yang kurang Dienginkan gitu Ibu Nangin Ibu disini Sudah ada upaya atau belum Untuk mempengaruhi mungkin pemerintah Atau siapapun itu perangkat desa Untuk Apa ya Istilahnya ibu Mengeluhkan ini kepada mereka Ya mungkin saya Ya agak ngeluh ya mas Lagi Kayak gini lah Lah ngeluh sekali lah Terlalu macet Liput Ya Aduh Gimana ya ngomongnya Belum-belum ada Belum ada Kesana Arah-arah ke pemerintah Untuk mempengaruhi mereka Biar mereka Ada aturan Tertentu Buat mengatasi kemacetan ini Belum ada upaya begitu Belum-belum ada Sekedar undek-undek dalam patik Kita kan anak-anak orang kecil Mas Ada masalah Nanti Takut ngomong salah Apa gimana kan ya Tertitunya Maaf mengganggu waktunya Sebentar Kalian mau nanya-nanya Terkait Dengan kemacetan Yang sering terjadi Di titik Simpang Patik Raja ini Nah mungkin dengan Bapak siapa Yang ini Bapak siapa Tasim Supardi Pak Tasim Supardi Pekerjaannya Sebagai Saya pengemudi Supir Supir angkutan Seperti yang Kita tahu bersama Disini sering terjadi Kemacetan Bagaimana tanggapan Bapak tentang Kemacetan disini Masalahnya Jalnya juga sempit Jalnya sempit Kalau mungkin Dilebari Kalau sudah Pendaraan satu Yang gede Langsung Menutupin jalan Mungkin sudah ada Upaya atau belum Bapak sendiri Sudah tahu Ada upaya Untuk mempengaruhi Para pemerintah Saya anak Orang kecil Yang gak tahu Jadi Mungkin ada Kejadian Selama Bapak Disini Mungkin Kecelakaan Sering Kecelakaan Sering terjadi Maaf Ini Menganggung waktunya Sebentar Sebelumnya Nama Bapak Siapa Sutarso Sutarso Pekerjaannya disini Sebagai tukang parkir Jadi Seperti yang Kita ketahui Bersama Bahwa Di titik ini Di jalan Ruas Patik Raja Di titik Pasar rakyat ini Sering terjadi Kemacetan Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang kemacetan Masalahnya gini Masalahnya gini Ya kalau di Pasar Biasalah Wajar lah Kemacetan Di sini Tiap hari Kalau Macet ini Dari pagi Sore lah Pagi sama sore Rata-rata Berangkat kerja Sama pulang kerja Apalagi hari 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 Minggu Eh malam Minggu Hari Jumat Sabtu lah Itu sudah Pasti Terus Kalau Pagi Hari Senin Pasti Sudah Tiap Hari Aku Di sini Masalahnya Tau Perkembangan Persis Jalan Sini Di sini Maaf Mungkin Sebelumnya Nama Bapak Siapa Nama saya Ari Cepo Pak Ari Pekerjaannya Di sini Apa Saya Parkir Mungkin Bisa dijelaskan Bapak Yang sering Di sini Mungkin Titik-titik Atau Waktu-waktu Kapan Terjadi Kemacetan Begitu Itu Kalau Macet Itu Jam Setengah Tujuh Sampai Jam Delapan Itu Hari Normal Pagi Kalau Sore Sore Jam Pulang Kerja Jam Sekitar Jam Empat Sampai Jam Setengah Nama Itu Hari Hari Normal Nah Dari Investikasi Yang Kami Lakukan Dapat Disimulkan Bahwa Masyarakat Tersebut Merasa Resah Dengan Adanya Kemacetan Yang Sering Terjadi Di Titik Persimpangan Patik Raja Ini Mereka Merasa Kurang Nyaman Dengan Adanya Kemacetan Bahkan Sering Terjadi Kecelakaan Kecelakaan Karena Kondisi Jalan Yang Cukup Padat Ditambah Lagi Dengan Adanya Berbagai Aktivitas Dari Warga Untuk Berbelanja Ke Pasar Rakyat Tersebut Karena Jalan Tersebut Adalah Jalan Nasional Sekaligus Jalan Provinsi Dan Kabupaten Yang Bertemu Di Satu Titik Jadi Disitulah Bertumpuk Ke Banyak Kendaraan Sehingga Menyebabkan Kemacetan Nah Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Adalah Mereka Kurang Atau Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menyampaikan Permasalahan Ini Kepada Pemerintah Atau Lembaga Terkait Jadi Jadi Mereka Sebatas Merasakan Masalah Di Dalam Dirinya Namun Kurang Bisa Mengutarakan Sehingga Permasalahan Kemacetan Ini Masih Saja Terjadi Di Titik Tersebut Nah Untuk Itu Kami Telah Melakukan Membangun Jaringan Atau Pembangunan Opini Publik Dengan Cara Menawarkan Sebuah Solusi Yaitu Dengan Membangun Jalan Alternatif Dari Arah Notok Yang Dari Jakarta Wangon Rawalo Notok Ke Jalan Alternatif Dari Notok Menuju Kedung Randu Patik Raja Yang Nantinya Akan Menuju Ke Purwokerto Begitu Diharapkan Dengan Adanya Jalur Alternatif Ini Nantinya Dapat Meminimalisir Adanya Kemacetan Di Titik Tersebut Nanti Misalnya Sesuka Aku Gak Pernas Dibulik Jadi Misal Nanti Ada Pembangunan Jalan Alternatif Dari Notok Menuju Kedung Randu Gimana Ibu Setuju Saya Mungkin Kemacetannya Bisa Mengurangi Disini Kalau Misal Pasalnya Yang Dipindah Nanti Susah Juga Ini Kan Buat Sudah Strategis Disini Ibu Nah Nanti Mungkin Bisa Dengan Pembuatan Jalan Alternatif Dari Arah Notok Ke Kedung Randu Patik Keraja Nanti Kan Yang Dari Jakarta Diarahkan Kesitu Nanti Menurut Ibu Bagaimana Dengan Adanya Itu Mungkin Nanti Disini Kan Tidak Terlalu Macet Mungkin Tidak Terlalu Macet Kalau Emang Ada Jalan Alternatif Pindah Pasar Dari Sini Pindah Pasar Ketempat Lain Kan Gak Mungkin Jangan Pasarnya Istilahnya Sudah Cukup Strategis Disini Tidak Tidak Bagus Terlalu Macet Kalau Misal Ditambahkan Lampu Lalu Lintas Mungkin Malah Tambah Macet Juga Jalannya Penggunanya Cukup Banyak Jadi Mungkin Dengan Adanya Penambahan Jalan Lagi Alternatif Mungkin Bisa Lebih Melancarkan Masyarakat Mintanya Kayak Gitu Mungkin Nanti Penyelesaian Bisa Juga Dengan Pembuatan Jalan Itu Jalan Alternatif Yang Dari Arah Jakarta Menuju Ke Brokerto Itu Lewat Notok Kedung Randung Mungkin Nanti Mungkin Banyak Mengurangi Malah Kemacetan Disini Untuk Mengatasi Masalah Ini Masalah Kemacetan Di titik Patik Raja Ini Berarti Mungkin Dengan Adanya Pembangunan Jalan Pintas Dari Arah Gedung Randu Menuju Kenotok Untuk Yang Arah Jakarta Brokerto Mungkin Nanti Bisa Istilahnya Kemacetan Bisa Keperangan Berarti Masyarakat Tentunya Disini Sangat Setuju Dengan Adanya Itu Ya Pak Betul Setuju Nanti Akan Menambah Kelancaran Pertambang Bapak Berharap Kemacetan Disini Segera Bisa Teratasi Mungkin Nanti Caranya Bisa Dengan Pembangunan Jalur Alternatif Dari Notok Menuju Ke Arah Gedung Randu Prokerto Nanti Mungkin Dengan Adanya Pembangunan Jalan Itu Kemacetan Disini Bisa Teratasi Ya Nanti Semoga Dengan Adanya Wacana Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Dari Notok Ke Gedung Randu Patik Raja Nanti Bisa Mengurangi Kemacetan Disini Gipah Dari Opini Tersebut Dapat Simbulkan Bahwa Masyarakat Tersebut Setuju Atau Mengiakan Dengan Opini Yang Kita Tawarkan Kepada Masyarakat Tersebut Intinya Mereka Setuju Dengan Gagasan Yang Kita Sampaikan Kepada Mereka Alasan Ini Atau Pembuatan Opini Publik Berupa Pembuatan Jalan Alternatif Ini Dirasa Paling Efektif Karena Daripada Untuk Memindahkan Dari Pasar Rakyat Tempat Tempat Yang Lain Tentunya Belum Cukup Untuk Mengatasi Kemacetan Di Sini Karena Kemacetan Di Sini Titik Tekannya Adalah Pertemuan Dari Beberapa Arus Jalan Raya Yaitu Dari Jakarta Yang Dari Barat Kemudian Timur Dari Banyumas Dan Utara Dari Purwakorto Ditambah Lagi Disitu Ada Jalur Masuk Menuju Ke Basen Dan Juga Ada Pasar Rakyat Titik Kemacetan Dan Juga Rencana Pembangunan Jalan Alternatif Yang Kami Rekomendasikan Titik Kemacetan Berada Simpang Batikeraja Di Samping Pasar Batikeraja Baik Demikian Tadi Sedikit Penjelasan Mengenai Kijakan Khususnya Agrokasi Kijakan Harapannya Dengan Sedikit Video Dari Kami Dapat Permanfaat Permanfaat Kijakan Dari Awal Sampai Ayat Tanya Kesalahan Saya Semoga Kita Sekarang Sehat Tertidak Dari Babah Covid 19 Ini Dan Kita Bisa Segera Bukum Like Comment Subscribe Gratis 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 Melalui Hidup Sengah Publik Mempengaruhi Memperlambat Kebijakan Dari Sebuah Permasalahan Publik Memperlambat Membu Terima Re Terima Terima Kau 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 Kau